Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah merincikan dana yang akan dikeluarkan untuk pembayaran THR dan gaji 13 ASN. Uang yang akan dikeluarkan yaitu sebesar 34 miliar rupiah, dengan rincian 17 miliar untuk THR dan 17 miliar lagi untuk gaji 13. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten baru dirincikan untuk pembayaran THR, sedangkan untuk gaji 13 belum karena Bakeda belum menerima slip gaji Dewan pada bulan April lalu. Kabupaten Bendahara Bakeda Kabupaten Tebo Jasni Warni mengatakan THR yang dianggarkan untuk DPRD Tebo sebesar 160 juta rupiah. Dengan rincian ketua DPRD Tebo dapat 6 juta, wakil ketua dan para anggota 1,5 juta rupiah. Kalau untuk ketua, ketua itu 6 jutaan, terus kalau wakil, wakil satunya 5 jutaan, yang duanya 4 juta sekian, hampir 5 juta juga. Kalau anggota itu 4 jutaan. Meski PP dari pemerintah pusat telah keluar untuk pembayaran ini, namun Pemkap Tebo tetap saja harus menunggu peraturan kepala daerah atau perkada turunan dari PP untuk pembayaran THR dan gaji 13. Jika Bupati Tebo telah menandatangani Bakeda siap membayarkan kepada ASN dan juga DPRD Tebo. Arief Rizal, Jambi TV